Halo Assalamualaikum Balik lagi di channel ku Teman-teman apa kabarnya Semoga kalian semua selalu sehat Bahagia, amin Dan di video aku kali ini Aku share lagi rutinitas harian Di rumah, dan untuk Aktivitas ini aku mulai di pagi hari Nah teman-teman Selamat hari Senin, selamat beraktivitas Lagi di minggu pertama Bulan Oktober ini ya Nah ini tuh aku rapikan dulu Untuk tempat tidur Aku belum ganti spray, rencananya nanti Aku gantinya itu di hari Minggu ya, pas hari libur gitu Biar aku mau sekalian juga Jemur bantal Oh iya kemarin itu ada yang komen Di video aku sebelumnya Kalau bantal yang ada di kamar belakang ini tuh Semuanya pada bersih Iya, jadi ini tuh karena Mungkin bantalnya baru dibeli ya teman-teman Jadi memang masih kelihatan bersih Nggak tahu nanti kalau udah lama Pasti udah kotor juga Nah tadi tuh aku buka kain gorden ya Biar cahayanya masuk ke dalam rumah Ini juga untuk pintu di bagian dapur Aku buka juga Langsung aja aku rapikan dulu Untuk meja makannya Biar meja makannya juga bersih Jadi semalam itu Untuk piring kotor udah aku cuci ya Jadi pas pagi hari itu Udah semangat lagi Karena nggak ada piring kotor Di wising cuci piring Jadi tinggal fokus aja untuk masak-masak Siapin sarapan Dan juga untuk makan siang Nah ini tuh ada sayur pepaya Aku tuh mau angetin dulu ya teman-teman Dan ternyata Sayurnya itu udah basi Dan aku tuh nggak tahu ya Kalau sayur itu udah basi Jadi pas aku rasa itu Kok rasanya agak asam kayak gitu Jadi yaudah langsung aja Aku matikan api kompor Dan aku buang sayurnya Nah ini tuh aku keluarkan tahu ya Dari dalam kulkas Rencananya itu kan aku mau goreng tahu Dimakan sama sayur yang tadi Tapi karena sayurnya itu udah basi Makanya tahu itu aku masukin lagi Kedalam kulkas Dan aku mau tumis sayur kangkung aja Karena tuh masih ada ikan ya teman-teman Jadi aku nggak masak ikan lagi pas pagi ini Karena masih ada sisa ikan dari semalam Nah ini juga untuk bumbu sayur Langsung aku siapin aja Ada bawang merah, bawang putih Dan juga cabai keriting Semuanya aku iris-iris aja ya Ini teman-teman juga udah padat tahu ya Karena kan hanya tumis kangkung aja Tapi kali ini tuh untuk kangkung yang mau aku tumis itu Aku mau campur dengan ikan teri Jadi tuh aku punya ikan teri ya Yang basah Ini tuh aku goreng sedikit dulu Nanti setelah aku goreng aku angkat Baru aku tumis ya Untuk bumbu sayur kangkungnya Oh iya ada yang komen juga itu Ikan terinya pas disimpan Dicuci dulu atau langsung masukin ke dalam kulkas Jadi teman-teman karena ini tuh Ikan terinya ikan teri basah ya Jadi aku cuci dulu Baru aku simpan ke dalam freezer Tapi kalau aku beli ikan teri yang kering itu Biasanya nggak aku cuci ya Langsung aku simpan Nah ini tuh untuk bumbunya itu udah harum Langsung aku masukin sayur kangkungnya Aku tambahin dengan garam Kaldu jamur dan juga saus tiram Terus aku langsung masukin ikan teri Yang sudah aku goreng tadi Nah ini tuh alhamdulillah teman-teman enak banget ya Kalau teman-teman belum pernah coba Boleh dicoba nih Ikan teri dicampur dengan kangkung Oke selesai masak-masak Maka timbulah cucian piring kotor Tapi ini nggak terlalu banyak ya Karena kan aku hanya tumis sayur kangkung aja Jadi ini tuh mau langsung aja ya Aku cuci semuanya Biar nggak ada cucian piring kotor lagi Karena kalau udah menumpuk itu Jadi males kayak gitu ya teman-teman Dan aku ini tuh sudah hampir seminggu Kurang lebih tuh aku nggak pernah upload video Aku juga tuh nggak record video Nggak tau kenapa jadi mager banget Akhir-akhir ini Tapi semoga kali ini aku bisa konsisten lagi ya teman-teman Untuk bikin video di Youtube Maupun Instagram kayak gitu Semoga aja bisa konsisten lagi Nah setelah cuci piring Seperti biasa untuk sink Jangan lupa dibersihkan ya Dan untuk kompornya juga aku lap-lap Aku pakai cairan Mr. Muscle Ini tuh ampu banget ya Angkat minyaknya yang ada di kompor Dan aku lap-lap juga untuk dinding kompornya Walaupun masaknya hanya tumis kangkung Tapi untuk kompor ya Jangan lupa dibersihkan Nah ini juga untuk sink tadi tuh Belum selesai aku bersihkan full ya Jadi ini aku bersihkan dulu Baru aku lanjut lagi mau sapu Untuk area dapur Dan ini tuh untuk serokannya udah banyak banget Kotoran kayak gitu ya teman-teman Karena pas itu di samping tabung gas Gak tau tuh kotorannya dari mana Makanya langsung aja aku sapu Tapi kali ini gak aku pel ya Karena untuk dapur juga masih lumayan bersih Aku tuh pelnya paling seminggu sekali Kalau aku rajin Tapi kalau aku rasa lantainya udah kotor Ya udah aku pel aja Walaupun belum seminggu ya Nah ini lanjut lagi ke kamar depan Aku rapikan dulu untuk seprenya Karena ini biasanya juga tuh Dipakai untuk aku tiduran disini ya Kalau selesai pulang kerja Capek biasanya aku istirahat disitu Makanya ini juga tuh Sering banget berantakan Oke ini aku lanjut aja ya Sapu-sapu lantainya Dan untuk kamar ini tuh Teman-teman gak terlalu besar ya Makanya untuk tripodnya itu Gak pernah aku pindah-pindahin Setelah lo ambil angle-nya itu Dari sini aja Dari depan pintu Karena di dalam itu udah ada Apa? Lemari juga Lemari belajar ya Makanya agak sempit kayak gitu Nah selesai dari kamar Ini aku lanjut sapu ya Di ruang tengah dulu Oh iya Bagi teman-teman yang mungkin saja Punya saran Biar channel youtube aku Bisa makin berkembang lagi Komen-komen di bawah ya Jadi aku mau ucapkan terima kasih Buat teman SMA aku Namanya Sinta Makasih ya Sudah kasih saran Tentang judul-judul Yang harus aku buat di youtube Karena aku tuh kadang-kadang Orangnya suka mager ya Mikirin judul kayak gitu Jadi yaudah Judulnya itu hampir sama aja Terus tiap kali upload video Tapi semoga nanti aku Bisa mikirin ya Untuk Buat judulnya itu Yang agak beda-beda sedikit Kayak gitu Oke Jadi ini aku lanjut ya Teman-teman Lap-lap dulu Untuk jendelahnya Ini aku mulai dari jendela Yang di bagian dapur Karena untuk jendela itu Udah lumayan berdebu banget ya Otralisnya juga itu Udah kotor banget Dan hitam kayak gitu Karena memang jarang banget Aku bersihkan Alhamdulillah Kali ini aku punya waktu luang Makanya langsung aja Aku lap-lap Dan ini juga itu Untuk pintu kamar Yang di belakang itu Udah lama banget ya Teman-teman Gak aku bersihkan Jadi udah kelihatan Berdebu banget Jadi ini aku lap-lap aja Di bagian luar Dan di bagian dalamnya Nah ini tuh Kalau dari jauh kayak gini tuh Gak kelihatan ya Untuk debunya Nah ini tuh Pas aku shoot dekat Kayak gini kan Kelihatan ya Ada kuning-kuning Kayak gitu Di pintunya Nah kayaknya ini Aku lap-lap aja Ini tuh aku pakai Cairan Sabun cuci piring ya Aku taruh di akhir kayak gitu Dan aku semprot-semprot Terus ini aku lanjut lagi Di jendela bagian kamar Nah ini tuh untuk tralis Dan juga kaca jendelanya Aku lap-lap Ini juga tuh Berdebu banget ya Teman-teman Nah jarang banget Aku bersihkan Jadi baiknya itu Rutin dibersihkan Ya biar Debunya itu Gak menumpuk Dan bersihkannya juga Gak terlalu Susah kayak gitu Jadi kalau kayak aku Kayak gini kan Debunya itu Udah menumpuk Jadi pas mau bersihkannya Itu agak ribet juga Terus aku lanjut lagi Ini lap-lap Di bagian jendela Di ruang tamu Karena kan untuk Rumahku ini Jendelanya itu Ada 13 ya Teman-teman Makanya Kalau bersihkan jendela Kayak gini tuh Aku gak bisa Kalau harus Sekaligus Kayak gitu Makanya ini tuh Aku nyicil ya Jadi belum semua Aku bersihkan Dan ini tuh Untuk ruang tengah Dan juga kamar depan itu Aku tunda dulu Mungkin nanti next lagi ya Baru aku bersihkan Jendelanya Dan juga Tralisnya Nah ini tuh Agak kehalang gitu ya Sama kain gorden Pas aku Lap-lap Tralisnya Tapi yaudah Aku lap-lap aja Kain gordennya itu Kalau mau dibuka Agak ribet juga Makanya Gak aku buka Aku lap-lap aja Terus Ini aku lanjut lagi Karena disini tuh Agak kehalang juga Sama sofa bednya Makanya aku naik di atas sofa Ini aku lap-lap juga Oke teman-teman Aktivitasku di video aku kali ini Sampai disini dulu ya Terima kasih sudah nonton Sampai akhir Wassalamualaikum Sampai jumpa Sampai jumpa